oke guys ini pistonnya itu satu macet nih yang ini macet coba nah diinjak sedikit ya tuh pelan-pelan oke diinjak dulu ya eh nah itu stop-stop-stop nah ini yang ini yang keluar yang ini tidak itu makanya pengereman nggak apa-apa begitu cuma gede-gede doang ini umumnya adalah karetnya udah mulur bisa ganti karet bisa kita potong sambung kembali nanti saya kasih tahu cara nyambungnya ya tapi ini kita bongkar dulu nah untuk menghindari copot cuman sebelah makanya ini kita tahan nah tahan sini ya pakai ini nah coba cek yang itu pelan-pelan jangan langsung geset ya terus iya tuh berat banget terus udah eh habisnya maksudnya naik lagi kamu ya Oh dikit lagi Hai ntar meledak nih Hai coba sekarang kejokan lagi ganteng yang sebelah sini maksudnya satu yang ini enteng sekali yang ini nggak mau naik itu namanya macet ya macet sebelah injek lagi nanti dulu mana itunya obeng tadi mana ya obeng yang minus oke maklum ini kita naikannya ke rumah tadi Oke sekarang ngecek lagi udah dulu dulu yang ini keluar duluan Oke ngecek angkat lagi tuh dulu ini tak sama dulu Oke ngecek nah tuh ngecek naik ngecek lagi lagi yang udah berlunin ini Hai udah lu lah sekarang ngecek sampai lepas pistolnya hai 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 oke hidak berbeda udah lagi jemput Hai jenisnya hai 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 jenis ini terlihat Cod bukan Oke dilanjut ya Nah ini sebenarnya sudah bisa lepas ini Oh ini kecangkul ini Nah tuh kan Minyak tuh Alamak duit nih Tumpah kan tuh Nah Ini caranya Kalau kalian bingung Kosongkan begitu ya Memang kalau yang Ini apa namanya Doppel piston seperti ini Kadang satu mancet gitu Jadi masih saya bilang Masih pakemon yang satu piston Jarang terjadi hal begini Kalau dia mancet ya cuma satu biji gitu Tidak setengah Nah ini biasanya karet nih Nanti kita bersihkan dulu Kita ambil karetnya Kita coba Dengan Mengambil karetnya gitu Oke kita Kita coba saja Nah Kok kopak kotang Sebelumnya Duh Kok jadi gede Golongannya Ini pasti ngeksil Cuma kalau Ngerjain begini Tidak susah Tapi Tidak susah Tapi Kotor saja sih Gitu Terus kalau ngisi Ya nanti Gampang lah Kalau pas waktu Isinya Nanti Ini Tapi dulu lagi Ini kita Ini dulu Bongkar ini Kita bongkar piston Kenapa ini Saya bongkar Karena tadi Dicuci Dicuci pakai air Terus Mau dibletakin Khawatirnya nanti Karatan Wah Bisa gak terselamatkan Kalau karatan Gak bisa Dibuka lagi Nah Ini karatnya Biasanya Ini udah Melar banget Tuh Nah Udah Melar banget Ini Ini bisa Dipotong Cara Potongnya Begini Misalnya Seperti ini Tapi Ini masih Oke Tidak perlu Dipotong Masih Oke Sedikit Jadi Motongnya Begini Potong Disini Setengah Terus Potong lagi Di dalam Setengah Terus Dibilah Gitu Saya dulu Pernah di Mobil Kijang Tahun 2020 Sekarang Tahun 2024 Udah Gak Macet Lagi Adik Saya Gak Bersaya Itu Ngelap Begitu Nanti Saya Coba Ini Pas Motong Ini Tapi Saya Mau Bersihkan Dulu Video Bersihkan Dulu Ini Cara Bongkarnya Maaf Ini Bukan Sponsor Tutup Disini Saya Dulu Belajar Begini Di Trak Tronton Cara Bongkar Piston Bagaimana Saya Tarik Tarik Pakai Tang Ternyata Caranya Gampang Tinggal Dijabut Kampas Dan Setelah Itu Dihinkan Di Incek Saja Yang Memang Piston Piston Pada Bersihkan Karet Itu Badan Mampet Mau Dicuci Dulu Nanti Video Selanjutnya Tentang Apa Namanya Ini Kampas Rem Di Bajaman Ini Tidak Boleh Kena Bensin Yang Pembersih Agak Keras Itu Saya Walaupun Sebenarnya Bukan Biasa Membenderin Mesin Begini Tapi Kalau Urusan Pengereman Saya Memang Utama Dan Selama Ini Tidak Pernah Gagal Tidak Pernah Ya Bukan Belum Lengkarnya Dikit Banyak Nanti Kita Bersihkan Dulu Kalau Udah Bersore Bocor Ini Bocor Masih Bakem Tapi Bocor Ya Cara Melepas Ini Gampang Kan Min 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 selamat menikmati